Pemirsa hingga saat ini angka psikologis vaksinasi di Kabupaten Tabalong sudah lebih dari 35 persen. Angka cakupan vaksinasi tersebut terus ditingkatkan dengan cara membuka selebar-lebarnya gerai vaksinasi bagi masyarakat umum, seperti di Rumah Sakit Usman Dundrung. Sejak beroperasi pada tanggal 4 hingga 19 Oktober 2021, para petugas kesehatan digerai vaksinasi Rumah Sakit Usman Dundrung atau lebih dikenal COVID Center. Tercatat telah menyuntikkan vaksin kepada masyarakat umum sebanyak 1.578 dosis. Jenis vaksin yang disediakan ialah Moderna dengan kapasitas maksimal 120 dosis setiap harinya. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong Dr. Taufik menuturkan, sebelumnya vaksin Moderna memang diprioritaskan untuk booster atau dosis ketiga bagi NAKES. Namun karena ketersediaan vaksin jenis ini masih banyak, maka boleh disuntikan bagi masyarakat umum guna percepatan vaksinasi di Tabalong. Dr. Taufik memastikan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI dari vaksin Moderna sama seperti Sinopak, sehingga masyarakat tak perlu takut untuk mendapat vaksin ini. KIPI tinggi dari vaksin Moderna hanya berlaku saat vaksin ini disuntikan sebagai booster atau dosis ketiga. Nih, Moderna itu kenapa ada KIPI agar karena itu booster untuk tenaga kesehatan, mereka sudah tervaksin duluan dengan Sinopak. Nah, bagi masyarakat yang belum pernah sama sekali, itu biasanya tidak begitu banyak KIPI-nya, sama dengan Sinopak yang orang tak awal pertama. Dengan banyaknya dibuka gerai vaksinasi seperti di COVID Center ini, Dr. Taufik pun mengajak masyarakat agar segera divaksin. Pasalnya vaksin ini sangat penting untuk mencapai herd immunity Kabupaten Tabalong. Alpi Syarin TV Tabalong melaporkan.